Intro Aktor Kawakan Epi Kusnandar pemeran Kangmus Di sinetron preman pensiun kini berjualan dorok-dok makanan khas Garut dengan berkeliling mengendarai sepeda Kabar ini diketahui melalui postingan sang istri, Karina Ranau di akun Instagramnya Banyak warganet yang tak percaya dan menganggap apa yang dilakukan Epi Kusnandar hanyalah sebuah konten semata Namun Epi Kusnandar melalui tayangan suatu acara televisi membantah tudingan netizen Aktor senior ini mengaku dirinya memang benar berjualan dorok-dok dengan berkeliling mengendarai sepeda Ide awal berjualan itu sendiri muncul karena kesadaran bahwa hidup di dunia hiburan tidak bisa terus diandalkan Mengingat usianya yang tak lagi muda Pemeran Kangmus ini bersama istri sudah mulai bersiap dengan memulai usaha berjualan dorok-dok Bapak-bapak ibu-ibu dorok-dokkan Epi Kerkes nyes, kerkes nyes Rasa gurih, nagih, dan apa ya Renyah, gurih, dan nagih Renyah, gurih, dan nagih Sekali kerkes, langsung nyes Kerkes nyes, kerkes nyes Dengarkan bunyinya Iya ya, kerkes nyes Dorok-dok ini langsung didatangkan dari Garut Untuk kemudian dikemas ulang dan diberi label Dan dijual dengan harga perbungkus 20 ribu rupiah 20 ribuan, 20 ribuan Epi mengendarai sepeda dengan keranjang di depan yang digunakan untuk menyimpan dorok-dok dagangannya Epi pun tidak malu menawarkan makanan itu ke sejumlah warga yang dia temui Dengan penuh kesabaran, Epi menggoes sepeda dan menjajakan dagangannya dari satu tempat ke tempat lain Tanpa lelah Epi terus menawarkan dagangannya Tampak beberapa orang membeli dorok-dok yang dijual Kang Epi Di pasar dadakan alias pasar kaget Ramai para penghujung yang membeli dorok-dok dagangan pemeran Kang Mus ini Dan ada beberapa penghujung yang meminta untuk foto bersama dengan Epi Kusnandar Melihat sang suami tak malu berjualan dorok-dok keliling, Karina Ranau mengaku senang Namun dia juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan sang suami Karena Karina tidak ingin suaminya terlalu capek berjualan keliling Ketika ditanya kenapa berjualan keliling, Epi mengatakan bahwa dia gaptek Sehingga belum bisa berjualan secara online Di sisi lain, Epi Kusnandar juga menyebut saat ini dia masih menerima tawaran syuting Terima kasih telah menonton!